Hai semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Yoni Sekarang langsung saja kita siapkan bahan-bahannya dulu ya teman-teman Kita ambil 3 sendok makan penuh tepung terigu protein sedang Di sini aku memakai merek segitiga biru ya Selanjutnya siapkan juga 3 sendok makan gula pasir Seperti ini Lalu ada 3 sendok makan margarin yang sudah kita lelehkan Ini bisa diganti dengan minyak goreng ya teman-teman Setelah itu ada 1 saset coklatos Dan ada 1 butir telur Sekarang kita siapkan mangkok seperti ini Lalu pecahkan 1 butir telur ayam Kocok lepas Nah ini maaf aku hampir kelupaan ya teman-teman Aku belum memasukkan gula pasirnya Sekarang kita masukkan gula pasir Lalu kocok kembali sampai gulanya larut dan telurnya sedikit mengembang Nah kalau sudah seperti ini Ini akhirnya sudah cukup ya teman-teman Gulanya sudah larut dan telurnya dia sudah mengembang Lalu sekarang kita akan masukkan tepung terigunya Setelah itu kita akan aduk rata Seperti ini Dan untuk coklatosnya Sekarang kita akan masukkan ke dalam gelas seperti ini Setelah itu tambahkan 3 sendok makan air panas Lalu kita aduk-aduk supaya coklatosnya dia larut Nah seperti ini nih teman-teman Setelah larut Lalu kita tuangkan ke dalam adonan tepung tadi ya Tambahkan sekalian 3 sendok makan margarin yang sudah kita lelehkan Lalu aduk kembali menggunakan garbu seperti ini Sampai semuanya benar-benar larut dan benar-benar menyatu Di sini sudah aku siapkan loyang kecil bersegi panjang Yang sudah aku alasin menggunakan kertas roti ya Lalu kita tuangkan adonan Di sini sudah aku siapkan panju untuk mengukus Dan airnya dia sudah berdidih ya teman-teman Kita masukkan loyangnya Kukus menggunakan api sedang kurang lebih 15 menit 15 menit kemudian sekarang kita lihat ya Kita tes menggunakan tusuk sate Kalau tidak ada yang menempel berarti dia sudah matang Matikan api kompornya lalu angkat Keluarkan dari layangnya Kita ambil kertas rotinya Dan taraaa ini dia hasilnya Lalu toppingnya aku mau tambahin buttercream di atasnya seperti ini Ini belum dingin banget ya teman-teman Jadi nanti ada kesempatan buttercreamnya dia akan meleleh Nah setelah kita olesin buttercream merata Lalu taburin meses warna-warni di atasnya seperti ini Jadi tampilannya dia tambah cantik sekali ya Ini menurut selera ya teman-teman Taraaa Nah ini dia bolu kukus coklatos kita Sudah jadi ya teman-teman Meskipun bahannya sangat minim Tapi hasilnya dia sangat cantik Nah teman-teman di rumah wajib cobain ya Semoga berhasil Dan semoga resep ini bermanfaat Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Terima kasih semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya